Pemirsa Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan sebanyak 14.090 calon jemaah haji dari kloter 38. Sementara itu, satu jemaah asal pacitan dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci karena sakit jantung. Puluhan kloter jemaah haji Embarkasi Surabaya ini berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Juanda. Namun terdapat 16 orang yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci yang terdiri dari 9 orang karena sakit sedangkan 7 orang lainnya adalah pendamping. Terdapat juga 5 kloter lagi yang dicatwalkan akan tiba di Asrabah Haji Surabaya pada hari ini. Sementara itu, seorang jemaah asal kabupaten pacitan yang bernama Imam Turmudi yang berusia 71 tahun wafat di Tanah Suci karena sakit jantung dan telah dimakamkan di Madiida. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah memperangkatkan 38 kloter. Satu kloter sedang berproses di Mekarut atau Fast Track Juanda. Kemudian satu kloter sudah ada di Arab Saudi Mekah dan 36 kloter ini di Madina. Ini kita doakan mudah-mudahan yang berangkat, baik yang sedang menuju maupun yang sudah ada di Arab Saudi, seluruhnya diberkesihatan oleh Allah SWT. Kemudian ada berita duka, ada satu jemaah dari pacitan yang intikol, yang sahid, wafat pada tanggal 19 Mei kemarin. Selamat sore Agung. Embarkasi Surabaya masih terus berlangsung hingga sampai saat ini. Embarkasi Surabaya merupakan salah satu lokasi pemberangkatan jemaah haji di Indonesia. Khusus di Embarkasi Surabaya, memberangkatkan jemaah haji dari tiga provinsi di antaranya dari Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Keberangkatan kloter jemaah haji hingga selasa sore ini terus bertambah menjadi 39 kloter yang diterbangkan ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Juanda. Total hingga sore ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Surabaya telah mengerangkatkan sebanyak 14.458 jemaah haji dari berbagai kloter. Masing-masing kloter ada 371 jemaah haji. Jumlah tersebut termasuk pula petugas pendamping haji. Namun dari total tersebut, ada yang terpaksa ditunda keberangkatannya dikarenakan ada yang sakit. Kloter terakhir. Baik, terima kasih koresponden BTV Agung Dharma untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas. Selamat menikmati.